Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel YouTube aku kembali lagi sama aku dia Jordano mana Halo itu kecil di belakang ya apa kabar kalian semuanya hari ini semoga pada sehat-sehat selalu dan bahagia selalu tentunya ya Nah jadi ceritanya sekemarin itu aku sempat bikin video buat apa gaji pertama aku dari YouTube Nah pas aku bikin video itu ternyata banyak banget yang comment sampai yang nge-inbox di Facebook dan nge-dm di Instagram minta diajarin buat bikin YouTube channel sampai bisa dapat ngehasilin uang Nah jadi makanya di video ini aku mau coba buat bantu temen-temen teman-temen yang berniat mau bikin channel YouTube agar bisa bikin channel YouTubenya biar bisa dapat uang atau bisa ya bisa dibayar dengan YouTube itu karena channel YouTube yang bisa dibayar sama YouTube sama channel YouTube yang biasa itu sedikit berbeda ya karena kalau untuk bisa join dengan YouTube menjadi partner YouTube itu ada beberapa syarat dan ada hal yang harus kita setting juga atau yang apa kayak cara nge-uploadnya cara ngedaptarin dan lain-lain itu itu agak sedikit berbeda dengan channel YouTube biasa jadi enggak kita yang upload video itu langsung mendapatkan uang enggak kayak gitu ya Nah jadi disini aku bakal bakalan jelasin berusaha sedetail mungkin gimana caranya buat bikin channel channel YouTube agar dapat menghasilkan uang dari YouTube ini ya Nah sebelum kalian memutuskan buat mau bikin channel YouTube atau mau mau ikut kayak nyari uang juga di YouTube kalian itu harus memikirkan konten apa yang nantinya mau kalian upload atau channel YouTube seperti apa nanti apa tentang masakan apa tentang nyanyi apa tentang main-main atau tentang apa Nah karena yang YouTube itu lebih suka dengan lebih mudah berkembangnya kalau si channel kalian itu kayak fokus buat ngebahas satu hal gitu kalau tentang mancing tentang mancing aja gitu tentang otomotif tentang otomotif aja atau tentang apalagi ya tentang apa makeup tentang makeup aja jadi karena buat YouTube itu lebih mudah buat mempromosi in channel kamu ini nanti Nah tapi kalau yang masih bingung gitu Aduh aku masih bingung mau bikin channel YouTube kayak apa apa tentang masakan tapi nggak suka pengen jalan-jalan tapi nggak suka tapi daribadah ngabisin waktu buat apa mikir kayak gitu mendingan cobain kayak aku bikin aja dulu yang campuran yang penting bikin aja dulu upload video video aja dulu terus nantikan dengan berjalannya waktu kita bisa ngelihat ya video mana ini yang bakalan banyak peminatnya atau banyak-banyak penontonnya nah nanti kalau seandainya dalam satu dalam beberapa video Sok tercontohnya kamu ngebahas tentang tiga satu jalan-jalan satu makan satu tentang YouTube kayak aku contohnya Nah kalau nanti yang dimasakan ini yang banyak banget penontonnya berarti kalian fokusin aja nantinya ke yang masak aja gitu atau yang lainnya kayak gitu pokoknya yang mana yang bakalan nantinya rame penontonnya gitu Nah aku juga masih belajar kayak gitu ya Nah jadi daripada kita ngebuang waktu buat apa sih namanya tuh buat apa ah dinanti-nanti dinanti-nanti masih masih malu ngomongnya nggak bisa masih ini itu ini karena banyak alasan jadi mending udah bikin channel YouTube terus upload video apa aja dengan berjalannya waktu nanti kalian belajar sendiri dari nggak bisa ngeedit nggak bisa segalanya itu semuanya nanti jadi bisa sendiri jadi harus harus di apa ya kayak disegerahkan gitu udah harus disemakan dirinya sendiri kalau enggak nanti kayak ngabisin waktu nah karena kita kan enggak tahu ya peraturan YouTube ini selalu bisa jadi berubah-rubah kalau sekarang sampai sekarang masih persyaratannya untuk menjadi partner YouTube itu harus punya seribu jam tayang dan eh seribu subscribe subscribe subscribers dan empat ribu jam tayang nah buat nyarinya itu sangat tidak mudah ya kalau buat orang-orang biasa yang seperti kita ini sangat-sangat nggak mudah gitu bentar nah 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 makanya daripada ngebuang-buang waktu mending kalian itu kayak fokus bikin 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 video aja buat nambahin subscribe subscribers dan buat nambahin jam tayang nah nanti kalau udah berjalannya waktu nanti bisa tahu sendiri mau fokus di yang mana begitu itu saran aku sih ya sesuai sama pengalaman aku nah sebelum ke tutorialnya disini aku mau ngejelasin terlebih dahulu kenapa kita bisa dapat uang dari YouTube itu nah awalnya juga aku dulu nggak percaya ya maksudnya nah sekarang baru ngerasain makanya temen-temen harus bikin channel YouTube biar bisa dapat uang juga gitu nah karena jadi apa sih namanya untuk bisa video kita itu mendapatkan iklan kita itu harus menjadi partner YouTube dulu nah untuk bergabung menjadi partner YouTube ini ada beberapa saratnya yaitu pertama kamu harus mempunyai seribu subscribers dan 4.000 jam tayang dalam kurun waktu itu satu tahun Nah apa ini 4000 jam tayang ini jadi jam tayang itu maksudnya video yang kamu upload nanti di YouTube itu misalkan misalkan nih kamu punya dua jam video yang kamu misalkan kamu punya dua jam video yang kamu upload nah kalau ada 2000 orang yang nonton video kamu itu full dari awal sampai akhir selama dua jam itu ke Kehitungnya kamu bakalan dapat 4000 jam tayang nah tapi kalau 2000 orang ini nontonnya cuman setengahnya berarti kamu cuman dapatnya 2000 jam tayang nah gitu kira-kira ya nah makanya untuk cara-caranya nanti aku jelasin di video lainnya disini aku mau ngejelasin dulu buat cara bikin akun YouTube nya nah untuk bikin akun YouTube ini kalian harus punya email terlebih dahulu atau kalau yang udah punya akun sendiri nanti apa tinggal aku lihatin gimana cara bikinnya ya cuman ini saran aku menurut aku untuk kalian yang baru mau bikin YouTube mendingan bikin email baru untuk akun YouTube ini karena apa nanti kan jadi si YouTube itu sering mengirimkan email informasi-informasi atau pembayaran atau yang lain-lainnya ya nah jadi biar nggak kecampur-campur kebanyakan email masuk nanti jadi kadang nggak kebaca ada yang pentingnya gitu atau dia masuk ke spam kita nggak tahu nah jadi kalau kita punya email ini khusus buat si akun YouTube kita ini jadi nanti semua kayak komentar atau hal-hal yang penting email dari YouTube itu masuk di satu email kalian itu jadi kalian lebih enak ngeceknya gitu ya menurut aku sih seperti itu ya nah makanya disini yang belum tahu gimana caranya bikin email pakai handphone doang jadi nggak usah jangan lagi berpikiran aduh nggak punya komputer nggak punya apa nggak punya apa ini cuma pakai handphone asal handphone kalian itu yang sudah Android atau iPhone atau apapun yang pokoknya yang ada kameranya yang ada browsernya yang ada YouTube-nya udah gitu doang ya jadi jangan apa jangan takut dulu pengen langsung kayak bagus kayak youtuber profesional gitu enggak karena kita ini ecek-ecek ya mau kaleng-kaleng maksudnya dan mau pemula jadi yang penting bikin aja dulu gitu nah ini dia tutorial bikin emailnya nah ini aku udah ada di halaman the handphone aku nah kalian bukanya Safari aku punya Safari atau kalian kalau punya Google Chrome atau dimanapun yang kalian biasanya buka akun Google ya aku punya nya Safari jadi aku buka Safari disini kita buka dan kita tulis nah kita tulis bikin Gmail account baru nah ini ada pilihannya kita pencet yang nomor tiga ini nah kita cari dulu ke bawah scroll ke bawah oh ternyata agak suka di acara buat bikin bentar ya kita keluar lagi kita tulis lagi di atas itu kita tulis aja Gmail account nah yang pertama ini kita pencet yang pertama ini create a Gmail account nah bentar aku miringin aja ya biar enak dilihatnya biar full layarnya nah terus kita pencet create Gmail account ini dia masuknya gini bentar ya aku mau ganti bahasanya dulu aja ke bahasa Indonesia ya biar enggak aduh baterai lemah lagi bentar ya aku ganti dulu sebentar kita scroll scroll ke bawah turunin ke bawah ke bawah ke bawah ini ada kan English aku ganti ke pencet itu dan kita cari Indonesia bentar ya cari Indonesia cari 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 mana dia ini dia Indonesia kita pencet Indonesia ini nah ini dia udah jadi bahasa Indonesia ya membuat akun Gmail nah buat akun yang merah itu kita pencet buat akun sekarang kita pencet nah ini dia tampilannya ya buat akun Google nama depan nama belakang pengguna nah nama depannya aku mau bikin nama jordano nama depannya kalian terserah mau sujono mau suriono mau siapa aja mau susanti dan lain-lain terserah kalian ya nama belakang disini nama belakangnya ini buat email ya buat nama email kita bukan buat nama YouTube jadi sekali lagi buat email nah kita tulis disini aku tadi namanya jordano jordano aduh ku maaf bentar kita masukin jordano ini terserah kalian mau jordano apa namanya jordano aku mau masukin jordano family pilih 88 at gmail.com bentar oh salah bentar 88 at gmail.com nah ini kata sandi kata sandinya Sandinya itu buat email kita nanti buat jadi ini buat kata Sandi emailnya ya kalian tulis di sini Sandinya mau apa kalian aku tulis di sini ya Sandi aku dan punya dikonfirmasi disamain lagi kata Sandinya disamain lagi sama yang di atas nah kalau kalian mau ngeceknya kalian bisa yang tampilkan Sandi ini kalian pencet jadi cuma mau ngecek lagi sama enggak si kata Sandi yang kita tulis tadi kita pencet aja yang tulisan tampilkan Sandi ini nanti dia keluar ya kelihatan kalian bisa cek apakah sama atau enggak jadi kalau enggak sama dia salah nantinya jadi kalian usahakan kata Sandinya yang kalian bisa inget terus kita pencet ini berikutnya berikutnya dan save password aku tulisnya enggak ya aku pencetnya enggak nah ini kita harus masukin nomor telepon nah ini yang di bendera ini gambar bendera ini kalian itu sesuai dengan negara kalian jadi nomor teleponnya negara kalian kalau kalian tinggalnya di Indonesia kalian kalian kita pencet disini cari Indonesia cari ke atas ke atas atau ke bawah ke bawah kita scroll atau kita kemahanya scroll ten on sih namanya kita nah itu eh kali what day kita cari jadi kita geser-geser Indonesia itu kan ada Indonesia kamu pencet Indonesia tapi karena aku mau masukin nomor telepon aku di Italia jadi aku tetap ini Italia ya kalau kalian mau Indonesia tadi jadi tinggal ditulis aja yang kalian tadi nomor teleponnya yang nomor telepon Indonesia nah itu kan ada tulisan alamat email pemulihan jadi itu buat menjaga keamanan akun anda tapi sekarang aku skip aja dulu ya aku mau masukin kayak tanggal lahir aja dulu ya ini aku masukin tanggal lahir tanggal lahir aku berapa ya 22 aku lahir bulan November tahun 1988 nah sesuai sama tanggal lahir kalian ya gender wanita terus kita pencet berikutnya ini nah itu dia tinggal kita tunggu dulu sebentar nah ini dia ya tampilannya ada personalisasi ekspres satu langkah atau manual lima langkah aku pilihnya yang satu langkah aja jadi ini bukan lagu pacar lima langkah ya pacarku lima langkah bukan ya jadi kita pencet yang satu langkah dan pencet ke bawahnya itu berikutnya nah setelah itu ini dia tampilannya kalian baca kalau mau baca dibaca di scroll scroll ke bawah atau digeser-geser ke bawah sampai nanti kita menemukan tulisan naunnya silahkan dibaca dengan teliti dengan jelas ya biar tahu nah konfirmasi pencet tulisan konfirmasi ini dia masuk ke sini terus kalian baca lagi ini kayak persaratan bukan persaratannya apa namanya kayak ketentuan-ketentuan biar kalian itu terus pencet saya setuju yang biru itu nah jeng 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 family nah ini dia sudah jadi nah setelah itu kita kembali ke layar handphone kalian kita cari aplikasi youtube kita buka aplikasinya nah ini dia tampilannya seperti ini ya jadi kalian di pojok kanan atas itu ada yang gambar orang itu masih putih itu kalian pencet itu nanti kita bakalan masuk ke sini ada sign in nah sign in itu kita pencet yang warna biru itu dan ini dia youtube wants to use google.com kita pencet continue nah ini dia nah kita masukin email kita tadi nah ini dia punya aku tadi giordano berapa ya tadi teh lupa lagi family enggak ya salah 88 giordano family 88 giordano family 88 itu dia at gmail.com nah kalau udah kalian pencet down ini dia terus pencet next itu dia yang biru itu nah enter your password enter your password ini password email email kita tadi ya nah disini kalian masukin password kalian yang tadi email kalian tadi jangan sampai salah ya ini aku tutupin punya aku dulu ya maafkan yang banyak di blur blur itu karena buat privacy dan inilah dia udah sekali lagi kalau-kalau mau ngecek tulis aja yang show password itu dipencet nah terus di klik lagi dan kita pencet next dan tara bentar lagi mana-mana-mana-mana-mana dia inilah dia nah kita udah jadi udah punya youtube akun nah youtube akunnya udah jadi nah di pojok atas itu sekarang tulisannya J ya nah kita pencet di pojok kanan atas itu nanti masuknya ke akun kita ini dia udah ada namanya giordano family nah nanti kita bisa ganti nama bisa ganti foto ganti semuanya nah itu dia tadi apa sih namanya tutorial cara bikin akun youtube udah punya sekarang akunnya udah bisa ya nah untuk langkah-langkah selanjutnya nanti aku bikinin di video selanjutnya karena biar gak terlalu kepanjangan nanti jadi pusing kalian aku juga jadi pusing nantinya jadi nah itu dia tadi ya terima kasih banyak udah nonton semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semoga bisa dimengerti mudah dimengerti mudah dipahami nah buat temen-temen yang punya saran nih punya ombak itu kecepatan ngomongnya atau suaranya terlalu jelek atau mukanya harus diganti karena terlalu jelek itu gak bisa ya udah kondrat pokoknya semua saran-saran kalian tolong ditulis di kolom komentar ini jadi biar aku bisa memperbaikin lagi buat video-video selanjutnya ya dan ayo 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 cepet bikin channel youtube dan kita sama-sama nyari uang di youtube kita sama-sama biar sukses mendapatkan gaji setiap bulan di youtube semakin besar semakin besar semakin sebesar gajinya amin amin nah itu dia tadi terima kasih banyak yang udah nonton dan teman-teman semuanya yang belum subscribe sekali lagi di subscribe di subscribe ya terima kasih banyak sampai ketemu lagi di video selanjutnya daaah selamat menikmati